Terima kasih telah menonton! 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 Dcerah! Terima kasih telah menonton! Tidak ada banyak banyak bukti menonton! Aduh belum tau dia gimana sebenernya. Sebenernya ngerti, Beb kita doang berdua. Apa kita nyubi kan? Disitu gue ngenal, coba beli satu, terus abis itu, tapi masih 50-50. Enggak sih, 70-30 malah. Beb itu sesekali doang. Ngerokok juga tadi. Ngerokok juga. Sampai akhirnya gue ngerasa, kok ngerokok itu hambar ya Beb, enak manis. Ngerasanya gitu. Nah, singkat cerita, sampai sekarang itu, seandainya gue harus ngerokok nih, gue gak mau ngerokok yang gak ada rasanya. Karena udah kebiasa sama rasa-rasa di Beb. Dan menurut gue kenapa gue ngomong Beb itu, Beb itu adalah gaya hidup nakal yang bisa memiliki pilihan. Maksudnya gini, kalau seandainya kita ngomongin persepsi orang yang baik adalah yang tidak merokok gitu ya kan. Tapi lu adalah mantan perokok atau masih ingin merokok. Beb itu memiliki pilihan untuk lu pakai nikotin atau enggak. Jadi lu mau gak hidup atau lu mau sekali nikotin karena terbiasa ngerokok itu pilihan lu aja. Kayak gitu. Jadi ada pilihan kalau merokok ya udah pasti enggak. Gak bisa ada nikotin, ntar dan lain-lain. Kandungan-kandungan dalamnya itu. Jadi ya sekarang, gue selalu. Santai. Gitu. Menurut lu gimana gue hidupnya? Woles. Ini perjalanannya ini cukup bagus nih. Oh gitu, penilai gue berapa? Eh bukan. Gue jadi grogi untuk sebelahnya. Apa yang membedakan lu bisa bilang dia perjalanannya itu bagus? Ya dia bisa switchnya kayak gini. Kalau orang udah 50-50 ya, biasanya tuh agak susah tuh bang. Untuk phone a friend atau apa? Ya buat pindah ke vape nya tuh agak susah. Oke oke. Gue kira kuis. Tapi akhirnya bisa switch tuh kayaknya bagus. Guanya pun kadang-kadang dulu itu perlu perjuangan buat adaptasi. Nah itu sampai dari 70-30 dari 80-20 sampai 90-10 lah. Lama banget untuk ngelepasin rokoknya itu. Berapa tahun itu kira-kira? Itu gue sekitar 3 tahun untuk ngilangin rokoknya. Bener-bener hilang rokoknya itu. Selama 3 tahun baru bisa. Tergoda nggak? Ya awalnya tergoda. Karena kan kita ini ya. Kalau kita dapat dikit manis, terus kita caranya juga rokok yang manis. Jadi kayak gitu terus. Kayak gue yang tadi ya? Iya kayak gitu. Jadi ya susah sih sebenernya. Kalau nggak dari niat untuk switch, emang agak susah. Gitu. Rokok udah berhenti dong total? Kalau total bisa dibilang enggak ya. Enggak juga yang total 100% gitu enggak. Tapi kayak gue tuh namanya juga perempuannya. Sisi perempuan gue tuh masih lekat loh saudara-saudara. Gue yang lekat-lekat. Lekat sekali. Alhamdulillah. Dengan bentuk-bentuk Feb yang lucu-lucu. Sekarang juga Feb ada yang kecil. Apa sih namanya yang kecil-kecil gitu? Enggak yang cuman yang gede-gede doang gitu. Ada juga yang lebih kecil lagi. Jadi kayak lucu mengemaskan kalau di koleksi dan dipajang gitu kan. Jadi itu ada menjadi, lo tau nggak sih perempuan itu kan mungkin butuh enggak tapi kayaknya warnanya lucu. Nah itu gue sama Feb Feb gue. Oh laper mata. Iya kan? Cuman ngeliat lo beli. Tapi kalau ngeliat dipajang dipakai juga. Oh kadang-kadang dipakai juga. Pasti dipakai. Pasti dipakai gitu. Gue lagi suka kecil-kecil gitu. Enak dibawah handy kan. Punya banyak dong koleksinya? Gue ada untuk Febnya sendiri atau yang quotes kayak gitu ada. Febnya satu. Yang semacam yang kecil-kecil itu ada empat. Kalau top five favorite rasa untuk Feb apa? Rasa! Gue suka ini. Pokoknya kalau secara overall gue sukain creamy. Creamy. Lu suka apa? Sama dong. Creamy juga? Iya dong. Sama-sama. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Pasenya mau begitu. Pasenya mau begitu. Pasenya mau begitu. Kalau pemula tuh biasanya fruity dulu. Jadi kebuah-buahan gitu. Tapi setelah lama-lama udah ngurangi rokok. Aranju pasti akan kekering. Pasti gitu. Kalau lo juga? Ini gak tau nih apaan nih. Saya lisep aja pokoknya. Kok gitu? Harus dimaknai dong. Iya dong. Kadang-kadang sih aduh. Semangga bi. Oh itu? Ini punya lo? Colab ini? Ini collab kita. Nah. Collab apa? Urbane dan coba bisa dijelaskan lebih lanjut. Urbane karena kulusan liquid. Iya. Ini ada. Buat yang buat yang kecil juga nih. Ini khusus ya kalau yang buat yang kecil. Jalannya liquidnya khusus ya? Ini saltnik. Jadi khusus buat yang koleksinya yang kecil-kecil dengan koleksi rumah. Ini krim harum-harum manis. Harum-harum manis lagi. Mango. Mungkin bisa dijelaskan lah. Itu manga sebenarnya. Jadi. Manga-harum manis. iya, sebenernya bukan mangga aru manis juga, kita kenapa bilangnya aru manis, jadi sebenernya tuh kita, mangga itu tuh gara-gara gue ngeliat kontennya jadi waktu itu gue ngeliat salah satu konten yang ngebahas tentang mangga itu paling mahal di Korea, mangga Indonesia masa sih? di Korea Selatan itu paling mahal, bukan mangga Bangkok ya, tapi mangga Indonesia nah disitu kayaknya terinspirasi gitu wah Indonesia kayaknya oke juga dengan manganya itu kuat loh, bisa jadi buah yang paling mahal di sana gitu nah akhirnya tercetuslah rasa mangga ini, sebenernya ini dalamnya rasa manganya gramayu karena kan kita banyak jenis-jenis mangga yang ada di Indonesia contoh? contoh tuh kayak mangga apa, kueni, mangga dua, mangga dua nah itu mangga apukat kalau itu kita tau sih dia iya gitu udah untuk makanan spesialis ya nanti kita masuk ke pizza juga dia tau banyak nah kalau ini kita pakai rasa mangga indramayu karena ada sensasi agak asemnya sedikit oke, seger gitu ya iya jadi, jadi manganya itu masih terasa mangga banget gitu, kueni Indonesia banget nih makannya kita bikin harum manis untuk nama globalnya ditambah pakai tagline Indonesia versus everybody kenapa Niko? kan kita lebih banyak nih versus-versusan kenapa kita merasa cocoknya dengan Indonesia versus everybody? sebenernya kalau dari brand kita sendiri sih, sedikit lebih dalam Indonesia tuh 2-3 tahun terakhir banyak konflik banyak perbedaan pendapat apalagi musim pemilu kemarin ada kesitunya juga jadi, semakannya sih kita kan negara berkembang sering dianggap remedan lain-lain ya kita mau kasih message bahwa ya kita juga negara kuat kenapa nggak kita bersatu segala macem karena kita kemarin Indonesia versus everybody kita udah buatin klip lagunya yang nyanyi Ras Muhammad Tuan 13 sama Muka Rakan group rap dari Bali yang isinya tentang semangat persatuan nah, kayaknya itu bisa dituang oleh si buah mangga yang menjadi jagoan di Korea tadi udah bilang jadi benang merahnya di situ tapi Indonesia versus everybody sama-sama Jakarta versus everybody? sama-sama kita yang punya sih oh gitu lu tau nggak, gue tuh ya kalo ke mall gitu banyak gitu ada beberapa orang pake baju biasa Jakarta versus everybody jujur sampe sekarang sebelum lu ngomong barusan gue tuh nggak bisa menjelaskan dengan kalimat apa yang ada di pikiran gue saat gue ngeliat orang pake kaos bertuliskan itu but I can feel it gitu, kayak gue ngerti maksud lu apa tapi gue susah aja nih ngomongnya pake terlalu banyak kepala gue di rangkum satu kalimat itu kayak kurang tapi gue bener-bener ngeliat tuh kayak ngerti gue maksudnya tapi gue nggak bisa ngomong aja dalam hati aja untuk diri sendiri kayak you make you make a brand and you want anyone to feel it kayak tanpa di omongin lu tau kok yang gue rasain dengan baju ini kayak gitu emang ini sisi perempuan gue yang lagi bicara kalo temen-temen tau sama menurut gue sama yang ini kalo yang lu bilang haru manis dan ternyata di dalam itu ada pesannya gitu juga kan eh gue belum pernah ke korea emang mahal ya disana mangga ya di dalam mangga apa gue disana jadi gue salah satu vlogger nih jadi dia beli mangga nih ceritanya terus disitu ditulis mangga indonesia gitu dia baca nih mangga indonesia ternyata harganya jauh jauh lebih mahal dan katanya mangga gak bisa tumbuh di korea maksudnya emang gak ada mangga yang dari korea jadi mangga yang ke korea itu import semua yang terbaiknya itu mangga dari indonesia gitu coba gue tanya lisa deh blackpink iya kan gue suka wacapan temen sekolah dulu juga suka nongkrong sih kalo di mall gitu tapi jarang makan mangga dia mangga memang di indonesia jarang dia sawok biasanya oh sawok bisa itu sawok sebentar ya gitu kita juga milihnya mangga karena harum manis itu indonesia banget di indonesia mangga karena orang taunya mangga harum manis sebenernya gak banyak orang indonesia tuh taunya ya mangga ya harum manis bukan arum ya ada harnya ada harnya kalo gak ada harnya jadi betul arum manis ini termen gulali tadi gue bilang gulali bukan beda ya tapi ini waktu itu sih memutuskan untuk kolaborasi dengan urban sih awalnya sih gak tau ya maksudnya kita ngeliat urban jadi sebelumnya kita ngeliat Jakarta vs Everybody terus lama-lama akhirnya urban ngeluarin indonesia jiwa nasionalis kita kan langsung tidak bisa menunggu ya terus kita juga udah punya formula yang mangga ini harus belum dibikin gitu maksudnya ada mangga nih mau gimana ya maksudnya belum mau collab sama siapa akhirnya kita memutuskan buat collab sama indonesia urban ini terus ini packagingnya kan sebenarnya bisa aja pilihannya ini bisa warna lain ijo bentukan kulitnya mangga hitam bisa dijelasin ke kawan-kawan kenapa kita pilihnya orangnya dan backgroundnya hitam hitam ya belum dibeli pak angga hahaha belum betul gue gue bantuin jawab gue bantuin jawab gue bantuin jawab orange ini warna dalam manganya kalau dikupas kan jadinya macam itu jadinya hal itu yang kekupas kan ikut si gay saya gay sukanya deket-deket biji ini backgroundnya hitam karena kalau ditaro bar kontras ini orangnya karena mungkin ada penceija jadi ini kalau ditaruh di rak-rak gitu juga kelihatan nih Indonesia tuh Indonesia gitu udah rilis ini rilisnya di tanggal 18 bang oh iya 18 apa 18 Agustus ini sehari setelah hari kemerdekaan di tanggal 18 itu emang Revo dan Urban bikin event kita kan memang biasanya suka bikin event kayak b-boy battle freestyle basket battle gitu tahunan tapi kita sekarang kita kemas dengan lomba-lomba tradisional jadi anak-anak hip-hop ini jadi lo tarik tambang juga rencana seperti itu terus ada ada main basket pakai sarung main basket pakai sarung iya beneran karena itu belum pernah dilakuin nah itu di Spansari juga sama revolution revolution tanggal 18 itu waktunya kosong bisa dateng gimana memang di Tuylo skatepark kemang belakang Aksara kemang kemang belakang Aksara rame udah banyak indiker biasanya gitu on the spot si anak-anak kita nggak pernah daftar berapa hari sebelumnya pasti on the spot semua anak-anak jadi ini sebenarnya Bang ini kita ngeliatin di baru di sekarang ini Bang di acara good friends ini perdana nih ini perdana jadi sebelumnya kan belum orang lihat kan walaupun kita kolaborasi tapi ini kita ya bikin dulu gitu dan ini akan ada di store-store di tanggal 18 Agustus ya jadi pas di acaranya kolaborasi antara urban dan revolution seluruh Indonesia semua toko vape iya ya karena kita juga kolaborasi sama jual vape juga ya itu seluruh toko indonesia banget banget dia di seluruh Indonesia banget 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 tapi kalian kan acaranya tanggal 18 kalau gua nggak bisa dapet tanggal 18 gua bisa beli orang lain nggak oh bisa banget dong oh gitu bisa pokoknya dengan cara dengan cara ke mana kalau biasanya kalau ke toko online bisa langsung ke platform onlinenya atau ke toko yang bisa nganterin pihak gojek gitu oh jadi gampang 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 nanti setelah tanggal 18 Agustus tapi tapi saya mau bilang kalau situ kalau saya nggak datang ya acaranya banyak kan wah banyak tuh tujuh hari tuh wawah banyak tuh tujuh hari tuh wawah banyak tujuh hari tuh acara tujuh hari tuh ngapain Tomorrowland apaan yang di highlight di hari itu itu yang membedakan kita kan memang biasanya karakternya street culture nih ada hip hop battle segala macem basket segala macem juga rap tapi kita kemasnya dengan tradisional nanti ada kategori juga misalnya best dress jadi lu pakai baju daerah jadi lu kan jangan cuma keren-keren doang nih Supreme 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 di kita bawa tema nasional nih jadi lu ke acara itu ya lu nyewa blankon kek pake koteka kek terserah iya kan kemana-mana bang pokoknya pokoknya di kemasnya dengan cara nasional yang membedakan gitu itu sekaligus tujuh belasan disana sekaligus tujuh belasan di lomba tarik tambang balkan ada naikin ininya juga kok bentara juga oh upacara gitu aduh upacara benderanya juga eh di live-in instagram sama dibuat di youtube channel lu bisa tinggal follow instagram Miriko nanti di live ya sering live ya sering live jadi nama acaranya tuh urban revolution ya kita kerjasama sama revolution juga terus nih bapak panda nih dari revolution nih kok mungkin bisa diceritain sejarahnya revolution lahirnya udah berapa dari tahun berapa sekarang bikinnya apa aja bakal ikut aja jadi kalau revolution tuh hadir di dunia feb ini di tahun 2017 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu di bulan september jadi kita awalnya emang tanggal? tanggal ini agak lupa tuh jadi dokternya ingat gak dokternya ngelahirin sama september-september lagi september bentar lagi bulan tahun ada acara lagi harusnya iya jadi itu pas kita hadir tuh kita buat salah satu liquid bukan salah satu ya kita langsung ngeluarin 5 varian waktu itu 5 varian terus habis itu berjalannya waktu kita terakhir kemarin launching salah satu liquid juga dan akhirnya kita yang sekarang kolaborasi dengan urbane totalnya ada berapa itu berarti totalnya itu ada sekitar 7 sama 7 jenis varian liquid kita yang ketujuh lagi number 7 tapi tadi belum kejagat tuh pertanyaannya selain liquid sekarang fokusnya apa lagi? yang mana dulu? iya itu revolution itu apa potnya kalau revolution emang sebenernya kita cuman bergerak di bidang liquid jadi kita bedain cuman liquid yang buat liquid pot yang kecil-kecil yang lucu-lucu sama yang buat yang gede-gedenya yang buat yang gede-gedenya nah itu pakaiannya bedanya ada dua ya jadi nantinya juga pas launching kita ada dua nih variannya yang satu saltic yang satu freebase untuk jenis nicotine aja yang beda tapi untuk rasanya sama kalau freebase itu gimana? untuk freebase itu kayak ini bang kalau saltic ini kadar nicotnya lebih tinggi jadi kalau di drip di RDA di sini langsung kayak merasa kecekek gitu nah karena emang nicotnya gede kalau di freebase dia lebih salt pas lu jelasin RDA freebase itu bengong kan di makannya gua juga bingung di gua juga harus jelasin gua sih udah tau sebenernya karena itu pengalaman semua orang mencoba-coba pertama kali pas nyobainnya kayak rokok pasti batuk kaget batuk pasti iya sakit gitu tapi lama-lama enak banget emang awalnya sakit gitu gua sih percaya banget sama revolution sih tolong diperpanjang tadi ini Enggy salah satu tamu kita yang juga aktif menanya backgroundnya backgroundnya dia di news oh news anchor sebelumnya lu gak boleh salah gimana gimana gua pertama kali liat dia di instagramnya Aril oh Aril ya manajer gua gua temen dia Aril binasihi murid gue basket basket gua sama dia sama-sama basket kantor menuk pina kan ya gitu jadi kesitu yaudah jadi gua sering liat di postingan Aril terus berarti sekarang masih di net enggak gua udah resign Aril resign gua resign ngikut ngikut kepalanya lepas ekornya lepas kan biasa fokusnya presenter berarti sekarang buat event-event kalau news anchor ya lu bawain berita presenter ya lu bawain acara bisa launching bisa bukan berita berikan gue kayak gak bisa jawab gak bisa jawab gak bisa jawab salah ya gue salah gak bener gak tuh iya bener gak iya bener gak sih presenter MC 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 salah sih salah lu ngerti maksudnya kalau gua ngeliat Jakarta vs Everybody itu sama kayak yang lakuin sekarang iya 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 kalau sekarang udah diselametin kalau sekarang Engji lagi sibuk apa nih atau ada proyek apa nih kedepannya sekarang ada program di TV juga ada traveling sama MotoGP hmmm MotoGP iya presenter nya terus kalau untuk yang kedepannya ini aku tuh pengen dari dulu ya dari 2016 tuh pengen punya youtube channel tapi gak pernah jalan aja kayak ngerasa ini mana punya youtube channel kita punya youtube channel juga kayaknya langsung gitu loh seru kan kalau kalian kalian berdua disini ketemu orang yang beda-beda tiap hari tahu ceritanya dan lain tapi aku pengen dari wawancara itu tuh ada cerita yang bisa aku jual sama penonton youtube nya itu misalnya misalnya nih kayak misalkan lu dilihat sekarang orang udah punya 7 varian liquid enak banget tapi kan orang gak tau awalnya gimana naik turunnya gimana bisa jadi pelajaran dan gue pengen banget bagi cerita itu sama orang-orang dari cerita orang lain jadi gue penanya aja perantara namanya cerita-cita gak apa-apa kan ya segera dimulai ya harusnya gue dimulai dengan doa dulu mis doain lah semoga ya iya doain jadi untuk tanggal 18 Agustus itu detail event nya kita akan ada ada pake sarung pake sarung kerumpuk makan kerumpuk tarik tambang yang menang dapet apa eh bentar tarik tambang pake feb jadi febnya dimulet lu terus gimana satu tangan jadi yang satu nge feb satu tarik serius 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 yang menang dapet feb pastinya ada jadi kompetisi nya ada yang tradisional ada yang street culture terus ada yang ini juga nih ko dari feb apa aja nih sebenernya kalo kita tuh udah lama ya di dunia feb tuh kebanyakan-kebanyakan asap ngetri-ngetri ngetri-ngetri gitu nah tapi tadi seru juga tuh jadi gak gak harus jago nge feb juga buat bisa ikut lomba gitu kalo di dunia feb kan harus jago ya teknik apa ya kalau tarik tambang gak seru-seru aja misalnya gini tarik tambang kan ada dua penariknya gak niup tapi dia menang jadi dia kayak gini aja ini didis dong harus tangan satu iya dia kayak pura-pura doang itu jurinya sejauh apa nah itu akan dipikirkan sama diri iya kita biasa kalo ngejuri kan banyak-banyakan asap tarik tambang menyerang tapi bener kan maksudnya kan kalo dia sambil itu kan mengurangi konsentrasi iya bener-bener yaudah gua ajang di depan dan belakang yang tengah gak usah itu bisa jadi praktik oh iya bisa juga tuh mungkin kerupuknya bisa dibolongin terus gitu itu gua ini buat yang satu lagi yang berupuk gantung bolong kalian kok bisa ngejap acara tanggal 8 terus itu collab juga? bentuk collab juga? iya jadi kalo boleh gua simpulin lu pertama kali bawa ini kesini ini disini sekarang nanti akan secara resmi tanggal 18 barengan sama lomba-lomba itu kolaborasi lu sama urbane revolution dan urbane tadi lu udah jawab kan waktu ditanya kenapa pengen collab disini kan gantian aja kenapa kalian mau menerima collab dari revolution? biar udah gantian oke jadi begini gimana? karena kalo menurut gua sama Rico yang emang terjun juga di street culture di komunitas street emang kita ada lumayan banyak lah orang-orang ya anak basket atau bboy atau graffiti yang emang ngevap juga dan kalo menurut gua sendiri sih paling pas so far sama revolution makanya kemarin kita sempet bulah balik ke tebet yang macet itu oh ini gak boleh ngeluk tapi bapak ini gak ikut karena macetnya makas juga tuh akhirnya ya akhirnya jadi juga sama revolution emang wacananya udah lama? udah 3-4 bulan 3-4 bulan baru terrealisasi sekarang sekarang tapi yang tajula bilang itu pas maksudnya pas karakteristik apa nih? pas secara karakternya juga karena gua sama panda suka makan kan terus kita juga suka itu baru pengaruh ya? iya baru pengaruh juga terus orang-orang yang di dalemnya juga ada sepupu gua angge ada mas wawan juga ada golep ada usman lu tau semua lu tau semua oh lu gak suka banget ya ada mr.x lu gak suka telanjang gitu tapi gua sate kambingnya sih yang gua suka banget hei hei lu mingguar ini gua hangat sih apa itu? itu sosoknya di kantornya oh gitu lu kangen hampir? oh boleh banget dong boleh jangan gitu iya 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 berarti karakteristiknya si revolution ini cocok untuk lu pribadi iya dan lu ngeliat orang sekitar lu gitu iya rasa-rasanya gimana so far? udah tujuh lu? lu punya berapa? kalo gua minggu sih iya minggu karena ini kan gua internasional jadi harus minggu international kalo lu revolution sendiri nih? kebanyak nih brand-brand clothing iya gak gua? kenapa lu pilih kita? yaa karena kan kita sebenernya pengen mengapakan sayap lah jadi yang kita tadinya di acara-acara film mulu gitu kan kita dateng ke acara kayak kemarin jake load gitu kok kita gak bisa ya? maksudnya bergabung di salah satu clothing dan tadi kan gua udah ceritain tuh Indonesia banget jiwa nasionalis kita tuh langsung tergugang gitu nah ini urbing nih gini gini yang cocok pas akhirnya sama-sama suka makan ya kan jadinya kita clot banget jadi alasan juga jadi visi kalian tuh sama sebenernya untuk makan sebenernya untuk makan dan juga nasionalisme kalian dari tadi bilang Indonesia banget buat kalian yang nungguin ya temen-temen yang nungguin untuk mau beli liquid ini bisa di tanggal 18 karena ini akan serentak di Indonesia seluruh Indonesia ini seluruh Indonesia yang akan disebutkan oleh jual fame jadi kita petiga nih mas Bermanemal ada satu lagi agen yang khusus ya untuk menjual ini itu jual fame jual fame ini kalo kalo yang untuk di posnya ini ada perbedaannya dia agak dingin bang oke kalo ini kan untuk yang di freebase nya dia ada dingin oh iya oh iya jangan 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 di jawab salah juga ini sebenernya ini ya ada krimnya tadi belum ngejelasin ya sebenernya ini harum manis ini mangga krim jadi gitu jadi bukan bukan cuman mangga aja tapi dia ada krimnya karena kan waktu itu Indonesia juga pernah booming dengan manggu-mangguan yang krim gitu bang oh yang minuman apa itu nah yang mangga-mangga yang bete-bete itu nah makanya itu trispirasi dari situ juga oke tapi yang ini wapen ini mangga juga kan mangga juga tapi ini juga ada krimnya cuma ditambahin es batu aja rasanya kayak gitu kayak ibaratnya seperti itu ini berjanda lagi engga engga kalau ini serius nah buat teman-teman yang penasarannya sama liquid ini Indonesia VS liquid body harum manis pastinya kalian bisa dateng ke acara yang kita ya di tanggal 18 atau kalian bisa beli di toko-toko kesayangan kalian ya guys oke ini mantep nih pak yang lain bisa urban revolution urban revolution di oh oh siap-siap pak siap-siap pak acara pak lu mau makan gua hadu acara pak ada acara ini kan harus tanpa boblan lelas dong lu tunggu depan lu mau malu pakai jalan-jalan ga punya jalan apa di yang lu